Ya selamat pagi teman-teman semua kembali lagi di channel Generalites Yogyakarta channel yang menyajikan video-video unik pekerjaan saya setiap harinya video yang tidak untuk dilihat tapi video yang untuk didengarkan karena saya disini bakalan banyak ngomong teman-teman bagi yang tidak suka saya banyak ngomong skip saja ya teman-teman ya tapi bagi kalian yang ingin tahu informasi beberapa item yang ada dalam skin video ini silahkan didengarkan sambil tiduran boleh ya teman-teman ambil ngopi juga boleh sambil nge-fab juga boleh Nah gitu ya teman-teman ya Nah di depan kita ini teman-teman sudah terpampang beberapa peralatan di sini teman-temannya maaf meja saya berantakan tapi kalau memang meja saya rapi itu saya tidak tidak kerja namanya teman-teman hehehe Oke kalian tahu ini apa teman-teman saya jelasin satu-satu ya ini servo Hai untuk menarik servo apain namanya ya Hai servo motor teman-teman ini ada puli Hai ini servo yang nantinya bergerak untuk menarik untuk menarik atau untuk memutar valve Hai pintu buka-tutup Hai jalur udara tambahan Hai ke arah karburator ke arah intik-intiknya motor Hai jadi ibaratnya ini untuk ngebuka valve bus Hai valve boosting kayak nos gitu klapnya nos Hai dan ini V bus servo ini dipasang di Yamaha Vimex 4 silinder 1200 CC teman-teman Hai dan user kemarin minta jika servo ini bekerja di putaran mesin 6000 RPM atau jika kita konversi ke frekuensi atau Hertz itu terkonversi di angka 100 Hertz Hai 100 Hertz ya teman-teman ya Hai nah servo ini punya beberapa kendala kendala karena kontrolernya ini kontrolernya ini enggak ada teman-teman jadi ini tuh seharusnya ada controller yang terhubung ke Hai ke ecunya atau ke CDI nya ya kan Hai dari CDI itu Hai masuk ke sini ya nah nanti dia membaca CDI itu berputar ACDI itu menginformasikan 6000 RPM dan kemudian si servo ini diperintahkan untuk membuka clap yang ada di intake manifold untuk supaya flow udaranya di tambah gitu kan nah ini controller ini ini mengatur semuanya teman-teman dia membaca RPM 6000 dia ngeluarin tegangan referensi ke sini dan memutar dinamo yang ada di dalam servo ini sehingga ini berputar seret gitu tapi dia enggak berputar terus-terusan teman-teman ya dia ada limitasi ada remnya di sini Hai nah remnya ini punya sensor dinamo ini punya sensor untuk ngerem sampai di titik maksimal Hai sensornya seperti ini temen-temen cuman ini ini kecil yang disini potensionya gede Hai jadi muter gini seret nah Paul ya kan seret gini Paul Hai udah gak bisa muter lagi ditonton ya udah muter lagi di remnya nah ini rem nggak asal ngerem ya temen-temen ya ngeremnya ini bukan-bukan seperti stopper Enggak ini ini stopper ya stopper bukan stopper fisik nih ini elektronik Hai jadi yang kaki tengah ini ini nanti membaca datanya seret nah kalau gini sini posisi kekiri pol gini dia nempel sama kaki sini dan punya nilai hambatan ke arah sini temen-temen gitu kan Hai jadi komparat jadi kayak komparasi komparasi jadi nilai data di sini berapa volt berapa ohm itu nanti akan dibaca oleh controller disini controller ini bikinan ya temen-temen karena kontroler aslinya ini enggak ada nah tugas saya kemarin itu membuat controller ini gitu loh suruh membuat controller ini yang membaca 6000 RPM kurang lebih kemudian membuka valve memutar dinamo yang ada ada di sini dan dinamonya ini vice versa muter ke sini dan muter ke sini ya ya ini ada lima kabel teman-teman tiga buat ini 1232 tegangan referensi satu sinyal data dan kemudian yang dua lagi adalah tegangan untuk catu daya dinamonya Hai jadi enggak enggak bisa muter terus gitu karena ada sensor disini memenandakan download kalau dia udah maksimal haas red maksimal dia nempel sama sini ini punya hambatan terhadap sini kebalikan yang tadi yang saya bilang nah disini data ini dibaca oleh controller yang ada di sini Hai Nah kalau sudah terbuka maksimal controller disini akan memberitakan dinamo untuk berhenti supaya bisa muter terus temen-temen kalau muter terus nanti bisa protol karena disini ada pembatasnya jadi ini nggak bisa muter maksimal yang dinamo kalau dipaksa muter maksimal teruskan protol ya giginya di dalam itu karena ada gigi apa ya gigi gir-girnya di dalam gitu bisa protol sini udah berhenti ya kan udah udah mentok dinamanya masih muter terus wah itu bisa protol makanya ada controller ini untuk menyetop berdasarkan sensor ini tadi temen-temen jadi remnya seperti rem elektronik gitu ya Hai nah seperti itu nanti kita akan melihat sistem kerjanya gimana disini ada sudah ada PWM generator ini untuk mensimulasikan nanti putaran mesin 6000 RPM ya Hai di angka 100hz nanti akan terbuka sekret gitu seharusnya jadi antara 99-101 lah itu nanti dia akan aktif ngebuka ya kan ada akan aktif ngebuka dan dibawah 6000 RPM dia akan menutup kembali Hai seperti itu temen-temennya dan kemarin user minta ini ada servo ceknya jadi pada saat startup tegangan dimasukkan kelek kunci kontak on kayak injeksi kayak injeksi nih ngecek injeksi dia tetet gitu Hai nah ini nanti juga sama muter cek cek gitu gitu temen-temen ya jadi ada servo cek di awal itu untuk memastikan bahwa klubnya tidak ngunci klubnya jalan normal seperti itu nanti dia akan dilaporkan ke sini kita atas aja kita kenakan tegangan ya temen-temen ini kebling sudah saya pasang semua Hai Oke perhatikan temen-temen nah itu servo ceknya temen-temen Hai perhatikan posisi nanti baut disini ya Hai nah Hai 6.000 RPM dia cek cek nah bisa gerakkan tapi ini tadi baru servo cek Hai nah ini Coba kita lihat kinerjanya Allah lepas lagi sial ntar temen-temen saya sambungnya dulu hai 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 Oke disini ada nilai 100 100 Harts ya hai 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 nah ini 101 dia ngebuka Hai sampai 100 berapapun dia akan terbuka ya Hai dan ini posisi lagi kalau sudah sudah pol gini dinamo diem ya temen-temen ya dinamo diem karena tadi ada feedback disini yang menandakan ah dia sudah poli tegangan yang kearah dinamo disini diberhentikan sama controller disini karena sudah maksimal hai 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 Oke sekarang kita turunkan frekuensinya atau putaran mesinnya di bawah hai 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 101 101 101 101 kan masih ngebuka ya ini ngebuka ngebukain temen-temen ya Hai nah di bawah 6000 RPM diam tertutup Hai dinamo muter balik Hai dan dia juga sama dia berhenti di titik ini tertentu sesuai posisi dari potensi meter ini Hai ngebaca potensiometer Hai ya kan dia ngeberhentiin tegangan yang kearah dinamo makanya kabelnya dibanyaknya teman-teman sendiri-sendirian plusnya sendiri minusnya sendiri yang untuk ini plus minus data dan plus minus untuk dinamanya juga sendiri ada lima kabelnya kita ulang lagi 6000 RPM dia main di bawah 6000 RPM ya turun Hai nutup dia Hai nutup dia temen-temen sampai ke bawah pun dia nutup terus Hai nah renak nih ngegas nih enggak enggak naik naik nambil barangnya buka seret tebus dia cuus ya nosnya aktif itu kan Oke gitu ya teman-teman ya Jadi sistem kerjanya Cukup unik Jadi kontrol yang saya buat disini Ini handmade ya teman-teman Ini bikinan saya Dari 0 sampai jadi Ini bikinan saya semua Ini membaca RPM RPM berapa Dan ini juga memberikan tegangan Kepada dinamo disini Tegangan apa namanya Referensi untuk dinamo Tegangan kerja Tegangan kerja untuk dinamo Dan dia juga Membalik tegangan kerja itu Supaya dinamo bisa berputar balik Ya kan Kemudian dia juga bisa membalik Lagi tegangan pada Kondisi tertentu Sehingga dinamo itu bisa berputar Di kebalikan arahnya lagi Jadi dinamonya itu Bulat-balik muternya Ini yang atur Terus kemudian Posisi lengan Lengannya disini Posisi puli ini Dia maksimal Dinamo harus berhenti Dia di posisi minimal Dinamo juga harus berhenti Kapan dia berhenti Kapan dia bekerja Mengikut feedback dari sini Ini dia juga Membaca feedback yang ada disini Oh dia muter kesini Oh dia muter kesini Ini tahu semua ya teman-teman Karena ini sensor ya Sensor yang dibaca oleh controller yang Saya buat itu Ya seperti itu teman-teman Jadi ini video yang agak berbeda Teman-teman dari biasanya Biasanya kita main Lampuan ya kan Nah disini kita main elektronika Ya oke Mungkin itu saja ya teman-teman Video yang kali ini saya Buat video yang untuk didengarkan Ini ya tuh Ya tuan-teman ya Sepertinya sudah cukup Tidak ada yang harus saya kupas lagi Lebih panjang Jadi Buat teman-teman semua Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Bukan menonton ya Harusnya Terima kasih teman-teman Sudah mendengarkan video ini Sampai selesai Ya Memang ini video yang harus didengarkan sih Teman-teman Bukan video yang harus dilihat Dilihat sesekali Untuk memperhatikan nilai-nilai Yang ada disini tadi Ya yang belum subscribe ya teman-teman Silahkan subscribe Subscribe itu gratis Dan itu membuat semangat bagi saya Dan yang suka videonya Silahkan di like Dan jika ada teman-teman Yang membutuhkan Video ini Entah pengen bikin kontrolernya Atau Pengen Apa namanya Memperbaiki ini Silahkan Di share ke teman-teman Temannya Teman kalian itu Temannya teman kalian itu Barangkali Dia lebih Lebih membutuhkan video ini Dan Apa namanya Untuk video ini Saya akhiri Terima kasih ya teman-teman Salam modifikasi teman-teman Jalan terus modifikasi Indonesia Bye-bye Ya Jalan terus modifikasi terakhir Terima kasih had angry